Selamat pagi, kita akan segera mengakhiri seri dari pemuritan ini dan nanti setelah makan siang kita akan punya latihan yang akan sangat menarik Untuk memberikan kesempatan buat saudara mempunyai hal praktis yang saudara bisa praktekkan Tapi sebelum saya akan menutup dengan sesi yang terakhir ini Saya ingin saudara memberikan opini saudara yang jujur tentang sesuatu Apakah batik yang diperlukan untuk saya? Jadi ini satu afirmasi yang luar biasa Dan saya juga mengatakan Saya sudah menjalankan komitmen saya untuk pakai batik Apa yang sudah dilakukan dengan apa yang sudah dilakukan dengan apa yang sudah dengar dari saya, Pastor Ariel, dan Pastor Sunny? Dan banyak orang yang ambil apa yang mereka terima dari konferensi seperti ini balik ke gerejanya dan berusaha untuk merubah apa yang dilakukan di dalam gerejanya masing-masing Dan saya ingin memberikan, saya minta tolong kepada saudara Jangan buat kesalahan itu Konferensi ini bukan tentang itu Saudara tidak bisa mengimplementasikan sesuatu yang tidak menjadi bagian dari hidup saudara Sebagai pemimpin dari gereja, saya berkeliling ke lima benua di banyak tempat Dan saya selalu mengatakan apa yang saya maksudkan Untuk mengubah kultur yang sudah ada itu memerlukan paling tidak tiga setengah sampai empat tahun Ini adalah pola dan satu kebiasaan yang kita sudah punya selama bertahun-tahun Kalau saudara berusaha untuk mengubah dalam waktu yang singkat, saudara akan patah semangat justru Karena saudara tidak terbiasa dengan budaya yang semacam ini Dan kalau saudara berusaha untuk mencoba dan mencoba dan tidak berhasil Maka saudara akhirnya patah semangat, menyerah Tetapi yang saudara burukkan adalah pewahyuan yang sifatnya progresif Tujuan daripada pemuritan Adalah menciptakan satu komunitas Apa yang membuat saya yakin bahwa ini akan berhasil buat saudara Karena itu adalah cara saudara melakukan gereja pada saat ini Kalau saudara ambil konkordansi Alkitab Kalau saudara ketik komunitas, kata komunitas Maka kata komunitas itu muncul di Alkitab, saudara, 85 kali Dan dari 85 kata yang ada di Alkitab tentang komunitas 84-nya itu justru di Perjanjian Lama Dan hanya satu kata yang muncul di Perjanjian Baru Dan itu ada di kisah para Rasul Itu adalah komunitas orang Yahudi yang menganiai orang Kristen Alasannya mengapa kata komunitas itu tidak ada di dalam Perjanjian Baru Karena pada waktu Perjanjian Lama Maka yang disebut komunitas adalah suku-suku di dalam bangsa Israel Karena di dalam Perjanjian Baru Kata komunitas itu digantikan dengan kata gereja Karena gereja lah komunitas itu Dan saya ini punya tiga anak laki-laki Dan mereka semua sudah dewasa Setiap anak laki-laki saya setelah selesai dari SMU Dan sangat fenomenal untuk menyaksikan pelulusan anak-anak SMA Dan setiap kali anak saya lulus dari SMA-nya itu adalah momen yang sangat menarik Dan pada waktu upacara pelulusannya selesai Semua yang laki-laki yang perempuan sama-sama nangis Dan mereka satu sisi senang karena sudah selesai sekolah Dan di satu sisi mereka sedih karena mereka akan kehilangan teman-temannya Itu satu tanda buat mereka bahwa komunitasnya akan segera berakhir Komunitas adalah tempat dimana saudara pergi dan ada orang-orang yang tersedia buat saudara Dan SMA itu seperti itu Dimana pada waktu kita kumpul Saudara dipaksa untuk tersedia satu dengan yang lain Komunitas bukan saja mereka tersedia buat saudara Tetapi mereka menerima saudara sebagaimana saudara ada Nah saudara high school atau SMA seperti itu Saudara bayarnya sama dan saudara dipaksa untuk menerima satu dengan yang lain Siapapun saudara Dan juga di sekolah itu bukan saja mereka diterima Mereka apa adanya Tapi mereka juga diteguhkan Oh ini yang nomor satu nih di kelas Ini yang paling cantik di kelas Ini yang paling pintar di kelas Ini adalah badutnya kelas Ini yang paling pintar main bola Ini yang paling pintar main basket Dan apa juga yang membuat mereka menangis Karena mereka kehilangan peneguhan-peneguhan seperti itu setelah lulus dari SMA Dan itu juga tempat dimana kasih itu dibagikan Dan itu sebabnya ada grup tertentu, klik tertentu di SMA Tapi saya mulai melihat anehnya ketiga anak laki-laki saya Tidak ikut nangis pada waktu selesai SMA Dan saya mulai berpikir apa yang salah ya sama anak laki-laki saya Dan saya melihat teman-temannya semua nangis Tapi setiap dari anak saya waktu lulus SMA gak pernah nangis Dan kemudian saya akhirnya sadar Karena ternyata sekolahnya bukan komunitasnya Tapi komunitasnya ada di rumah dan di gerejanya Karena mereka dibesarkan di dalam komunitas Di rumah dimana orang tua dan saudara yang lain tersedia buat mereka Mereka dibesarkan di dalam keluarga yang menerima mereka apa adanya Karena mereka tumbuh di dalam lingkungan keluarga Dimana papa, mamanya mau ngatakan Engkau akan jadi yang terbaik karena apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu Dan mereka bertumbuh dalam kepenuhan kasih Dimana papa, mamanya datang ke kamar tidur mereka Dan meneguhkan mereka betapa berharganya mereka Itu sebabnya mereka tidak memerlukan dari teman mereka di sekolah Karena teman-teman kelasnya hanya sekedar teman Dan mereka bertumbuh di dalam gereja Karena mereka ini diburikan dalam kelompok kecil Dan dimana orang-orang membuat mereka Orang-orang tersedia buat mereka Mereka pergi liburan sama-sama dengan orang-orang ini Dan orang-orang yang berdoa buat mereka Mereka diterima sebagaimana mereka ada di dalam Kristus Mereka diteguhkan oleh orang-orang yang bersama-sama dengan mereka Dan ditunjukkan kasih setiap kali mereka ada masalah dalam hidupnya Jadi mereka tidak perlu peneguhan itu datangnya dari teman-teman SMA mereka Sudara coba pikirkan Sudara tidak pergi ke reuni kampus Tapi sudara pergi ke reuni SMA Karena kita ini memang diciptakan untuk komunitas Karena kita ini mencari orang-orang yang bisa berkomunitas Kita mencari orang-orang yang menerima kita sebagaimana kita ada Kita mencari peneguhan Kita mau orang itu kenal nama kita Dan bukan hanya wajah kita Itu sebabnya kita ini perlu punya kelompok kecil Kelompok pemuritan Dan pada waktu saat ini saya hendak menutup sesi ini Saya ingin membagikan tiga pemikiran yang sederhana Yang pertama kecil itu besar Kalau sudara mau membuat satu gereja menjadi besar Mulai dari yang kecil Kecil itu besar itu cara pandangnya Tuhan Tuhan itu tidak mulai dengan pohon Tapi Tuhan mulai dengan benih Dan Tuhan itu tidak mengirim Yesus Lewat parade-gedean karnaval begitu Tapi dikirim ke tempat yang kecil yang namanya Bethlehem Dan Tuhan selalu memulai kecil dan akhirnya jadi besar Dia tidak pernah memulai dengan besar karena itu akan jadi kecil Kecil itu besar Katakan kecil itu besar Dan kemudian berikutnya Jadi kecil Apa selanjutnya Jadi kecil Kenapa sudara mau kelompok kecil? Karena pada waktu terjadi kelompok-kelompok kecil maka akan jadi besar Ibu NC dan Ibu Ratna ini mereka bukan lagi kecil tapi jadi besar Sekarang mereka bukan hanya sendirian berdua tapi orang-orang di ruangan ini mengenal mereka Pada waktu sudara memulai dengan yang kecil itu akan jadi besar Pada waktu saya bertanya apakah kau dari ibu dari Surabaya apakah sudah menikah Untuk sudara itu kecil tapi buat dia besar Pada waktu kau mengubah sesuatu jadi kecil Itu membuat orang itu merasa spesial Saya berharap sudara tidak membuat kesalahan yang sudara tangkap Sudara belajar sistem Dan kalau sudara sampai hari ini masih tangkapnya catatannya tentang sistem Dan bukan tentang personal seperti mengetahui namanya si Fonny ini Saya ingin beritahukan satu cerita buat sudara Pada waktu sudah lama sekali saya mengajarkan tentang discipleship Saya pergi ke Dallas Dan kemudian pastor dari satu gereja gede ini mengatakan Coba ajar seluruh jemaat kami untuk mengerti cara buat murid Saya katakan engkau buat kesalahan besar Karena kecil itu besar Dan saya katakan kamu kasih saya kesempatan satu kotba Untuk mengubah seluruh jemaatmu jadi seorang pemurid Apakah saya ini tukang sulap Kamu tidak mengerti Itu tidak terjadinya seperti itu Saya tanya dimana para pelajar Oh dimana anak-anaknya belajar Di Southern Methodist University Itu kayak Harvard-nya kalau ada di Dallas Dan saya katakan Coba saya mau pergi kampus dan ketemu beberapa pemimpin kamu disana Terus dia bilang Wah itu buang-buang waktu Daripada kamu yang pergi sana Saya dengan cepat bisa kumpulkan 40 pemimpin kaum mudanya disini Dan itu loh kesalahannya Kalau kamu lakukan hal itu Karena engkau mengajar mereka untuk datang dan tidak pergi Karena Tuhan tidak pernah mengatakan datang tapi pergi Tapi engkau tidak mengerti bahwa kecil itu besar Karena engkau mau memulai dengan besar makanya akhirnya tambah lama tambah kecil Oke sekarang pergi ke universitas pada saat ini Jadi saya pergi ke universitas Dan kemudian seorang wanita yang Yang pegang pelayanan disana Menemui saya Dan dikatakan Sekarang apa yang harus dilakukan Dan dia katakan Saya katakan Coba buat pertemuan-pertemuan Dengan semua murid yang kau tahu Kemudian dikatakan Oh skedulnya kan berbeda-beda Oh karena mereka ini sibuk Mereka gak punya waktu Dan saya katakan Kepada siapa yang punya waktu Saya akan menyediakan waktu saya Karena kecil itu besar Karena saya membagikan waktu saya kepada mereka Itu mengomunikasikan bahwa mereka spesial Dan akhirnya terkumpul tiga kelompok kecil Dan kami duduk di satu ruangan di kelompok dalam lingkaran Dan kami memulai kelompok kecil Dan pemimpinnya duduk sama-sama saya Dan kemudian saya katakan Nama saya Pastor Joey Saya dari Filipina Saya cuma pengen kenalan sama saudara Dan mengajarkan Kedua kalian semua Bagaimana cara memuridkan Dan semuanya begini Masih kaku Kamu gak akan memuridkan saya Untuk menjadikan murid Kita hanya akan melakukan Pertemuan kelompok kecil Dan pertanyaan pertama saya Kepada kalian semua adalah Apa tantangan terbesarmu di minggu ini Yang satu mengatakan Aduh ini mesin cuci di dormitori saya Lagi rusak Saya gak bisa cuci baju Oh saya ini Lagi ujian Sibuk sekali Bahkan sampai gak sempat Datang sel grup Masing-masing berbicara Dan kemudian sampai kepada pemimpinnya Dan pemimpinnya berbicara Dan pemimpinnya berbicara Saya rasa tantangan terbesar saya Adalah karena papa saya Kena mengidap kanser Dan dia ini sedang Sungguh-sungguh dalam keadaan Parah Dan kemudian saya stop dan mengatakan Ini stadium yang keberapa Stadium 4 Wah saya sedih juga mendengarnya Umurnya berapa usia papa kamu Dan kemudian dia sebutkan usianya Dan mama kamu dimana Dan kemudian dia mulai nangis Saya ini khawatir tentang mama saya Kita berpikir kelompok kecil itu proses dari sebuah sistem Kelompok kecil itu bicara tentang orang-orangnya Pada waktu engkau menjadikan besar jadi kecil Itu jadi besar sesungguhnya Dan kemudian gimana dengan kamu Pada waktu dia dengar itu Bukan hanya nangis Dia menangis tersebut-sebut Dan dia katakan Saya sudah punya beban ini 3 minggu Enggak ada satupun orang yang pernah tanya saya Perasaan saya bagaimana Karena pemuritan itu hubungan Mereka tidak akan berjalan sama-sama dengan saudara Sampai mereka tahu bahwa saudara mengasihi mereka Yesus itu tidak membuat saudara bekerja buat dia Dia mengasihi saudara lebih dulu Kenapa saudara Tuhan menciptakan saudara gak di hari pertama Kedua ketiga keempat kelima Tapi di keenam Karena pada waktu saudara manusia itu Pertama kali buka matanya Yang dia lihat adalah Tuhan Bersama-sama dengan dia Menikmati ciptaan yang ada Tapi setiap kita ini pengennya punya sistem Jadi setelah saudara dengarkan setiap pembicara ini Pembagikan Tolong jangan buat kesalahan Goalnya bukan buat sistem Dan saya katakan kepada kelompok kecil ini Dan saya katakan saudara Tahu gak apa yang kita lakukan Saat ini kita akan berdoa untuk pemimpin saudara Dan kemudian saya taruh kursinya di tengah-tengah Dan kemudian kita mulai berdoa untuk dia Dan setelah kita sama-sama berdoa untuk dia Semuanya sedang nangis Dan kemudian kembalikan ke pinggir Dan kemudian saya katakan Ayo sekarang kita bicara tentang Alkitab Atmosfernya sudah berubah Sudah tak Semua sudah terbuka Berikan lebih lagi Karena kecil itu besar Kalau orang itu tahu bahwa saudara tersedia Dan orang tahu bahwa engkau diterima Sebagaimana engkau ada Dan saudara teguhkan dia Melewati setiap tantangan yang dihadapi Dan saudara berikan kasih Sesuatu pasti terjadi Saudara mulai membangun komunitas Saudara orang gak datang ke kelompok kecil saudara Karena saudara pintar kotba Jangan mengubah small group saudara kelompok kecil Sebagai gereja kecil Dimana saudara jadi pengkotba kecil Itu bukan poinnya Saudara akan buat satu kesalahan Jadi peraturan pertama Sebelum saudara tinggalkan tempat ini Kecil itu besar Yang kedua Sedikit itu lebih banyak Yang terjadi dengan banyak gereja adalah Banyak gereja lakukan banyak hal Dan berakibat mereka punya lebih sedikit Dan gereja itu pada dasarnya punya begitu banyak seminar Keluarga, seminar ini, itu, program ini Pokoknya banyak sekali programnya Lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak Tapi akhirnya hasilnya lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit Starbucks Itu adalah satu perusahaan yang sangat fenomenal yang ada di dunia ini Luar biasa Itu adalah kopi yang dijual kemahalan itu yang di Starbucks Tapi bertumbuh luar biasa Sudah tahu gak kenapa? Karena dia melakukan hanya sedikit Itu sebabnya mereka jadi lebih banyak Starbucks itu jualannya cuma kopi Tapi karena dia begitu bagus dengan kopi Maka orang-orang datang ke Starbucks Minum kopi Fellowship sambil minum kopi Mereka begitu baik, bagus dengan pengetahuan kopi mereka Jadi setiap orang kalau ditanya tentang Starbucks Ingatnya langsung kopi Kalau orang datang ke gereja kita Apa yang mereka ingat? Kalau saudara lakukan hanya sedikit Maka saudara dapatkan jauh lebih besar Satu kali saya sedang berkotba di gereja Kemudian saya lihat ada satu kumpulan Sekelompok orang itu yang sudah agak tua Rambutnya putih laki-laki dan perempuan Karena saya tahu Kok ada yang rambutnya putih satu kelompok di sana Setiap minggu selama tiga bulan mereka di pojok sana Dan kemudian satu kali Ada seorang dari mereka mengatakan Pastor saya mau ketemu buat appointment Dan hari Sabtu saya ketemu sama dia Dan kemudian kami ini dari gereja dari seberang sana Selama tiga bulan ini kami mampir Hanya pengen mendengar engkau Dan setelah ini kami mau buat pertemuan dengan engkau Dan kemudian saya tanya Jadi kamu mau ngapain Jadi kami punya pertemuan dengan mereka Dan pada waktu kami beranjak Dan kemudian dikatakan satu lagi Kami ini punya begitu banyak pertanyaan Kemudian kami ketemu Dan saya ada di parking lot gereja di parkir Dan semuanya di sana ada mobil-mobil yang top-top di sana Ini adalah orang-orang yang sangat kaya Dan kita masuk di dalam ruangan Dan kemudian mulai ada list pertanyaannya Pastor sudah siap gak jawab pertanyaannya Pertanyaan pertama Ada kantata untuk setiap natal gak Gak ada kita Ada empat puluh pertanyaan Kayak ujian Saya jawab pertanyaannya satu jam Kemudian setelah itu saya tanya Sudah puas Terus kemudian katakan Ya untuk sementara cukup Nanti kita akan bicara lagi Tapi Pastor Joey katakan Sebelum kalian pergi Saya punya satu pertanyaan untuk kalian semua Dan kemudian saya pergi ke whiteboard Dan tuliskan sesuatu Kemudian saya tulis Discipleship Dan saya tanya gini Kalian ngerti gak ini apa? Ada gak yang ngerti? Oh kami gak sungguh-sungguh tangkap tuh Dan saya beritahukan kepada semua saudara Kereja ini Hanya tentang satu hal Discipleship Pemuridan Saya gak punya kantata waktu natal Saya gak punya semua yang kamu tadi tanya tuh Saya cuma punya satu janji kepada kalian semua Kalau engkau jadi bagian dari jemaat ini Engkau akan jadi pengikut Kristus Dan membuat orang lain mengikuti Yesus Itu yang kereja ini Ini loh tentang ini gereja ini Itu yang terjadi kalau engkau melakukan sedikit Maka orang gak pernah lupa Saudara itu tentang apa Dan orang tidak akan bingung Saudara itu siapa Saya cuma punya satu janji buat semua saudara Pemuridan Dan engkau hanya mengikuti Yesus Dan cari orang untuk akhirnya juga mengikuti Yesus Dan kalau engkau kalian gak siap dengan itu Saya punya ada list lima gereja yang bagus Dan saya bisa introduce, memperkenalkan saudara Semua ini kepada gembalanya Dari 17 keluarga yang datang Semuanya tinggal kecuali satu Dan mereka sekarang ini 70-80 tahun umurnya Dan semuanya melakukan pemuridan Dan mereka begitu bahagia Jadi sebelum saudara tinggalkan tempat ini Jangan buat keputusan cepat-cepat Tapi biar saudara jelas Kecil itu besar Sedikit itu banyak Dan poin yang terakhir Dan poin yang terakhir Lambat itu cepat Jangan keluar dari sini dan berusaha dengan kekuatan saudara untuk melakukan semuanya Dan itu perlu waktu Untuk membongkar apa yang saudara sudah pikirkan selama ini Saudara ini sudah terbiasa melakukan gereja dengan pola tertentu Dan kalau saudara pikir besok tiba-tiba saudara berubah Saudara bergurau deh Pada waktu saya 39 Saya 80 lah Anggap 80 Pokoknya gemuk deh Kalau kamu gak berubah Kamu akan mati muda Karena kamu ini orang yang intens sekali Kamu harus berubah Kamu harus berubah Cara makan Minggu depannya Saya mulai lari Saya larinya cepat sekali Saya hampir mati Kaki saya dua-dua Semuanya sakit semua Oh iya Paru-paru saya hampir meledak Dan itu sebabnya saya sadar Lambat itu cepat Kalau saudara mau mengubah kebiasaan Saudara harus memulai dengan sangat lambat Saudara harus sengaja Saudara harus duduk dan mulai memplanningkan Merencanakan Itu bukan satu meter Satu meter Satu senti Satu senti Jadi kalau roda itu berputarnya secara jarum jam Dan sudah begitu biasa Dan itu caranya dia berputar terus Nah dulu kalau saya masuk ke ruangan Saya lihat makanan Saya langsung Yang setiap kali saya ditawarin makanan Langsung Nah ini caranya roda saya berputar Saya yang pertama Saya harus membuat berputarnya lebih lambat Dan setelah itu saya harus berhenti Dan kemudian mulai berputar terbalik Cara saya menghidupi kehidupan saya Dan kemudian kalau pada waktu saya lakukan hal itu Momentumnya berubah arah Mulai berputar berubah arah seperti itu Nah mulai Lebih cepat Nah kemudian mulai berputar Nah kemudian mulai berputar Nah gitu Wah tambah lama tambah Cepat Saudara Kemudian Saudara berpikir Gimana kok bisa cepat begitu ya Karena lambat itu cepat So we come to a conference like this Dan Saudara pergi ke konferensi seperti ini Wow Saudara semangat sekali Pastor Ariel Wow Pastor Ariel Pastor Sonny he's so funny Wow Pastor Sonny lah lucunya luar biasa Kemudian kita mengimplementasikan Kemudian kita dalam kelompok kecil Pertama kali ada yang mendebat apa yang Saudara bagikan And you said no brother it's not like that God loves you Oh enggak Saudara Tuhan itu mengasih engkau No 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 I don't believe that Then you're arguing No no brother I really No no God loves you Ya kemudian dia tetap berdebat Dan sudah dengan kasih Oh ini gak bener ini kekristianan Oh Tuhan mengasih engkau Oh saya gak percaya dengan itu Wow dan dia mulai pengaruhi semua yang ada kelompok itu Oh saya gak percaya dengan kamu deh Oh iya ke neraka sana Oh iya Pastor Sonny memang lucu Tapi yang datang ke live group saya gak lucu Karena sudah pikir ini sistem Ini bukan sistem Itu tentang membangkitkan kasih Menumbuhkan kasih dari Tuhan Itu menumbuhkan otot Secara perlahan-lahan otot untuk mengasih Tuhan dan satu dengan yang lain Karena Alkitab mengatakan kasih itu panjang sabarnya Dan kita pikir kasih itu sistem Untuk belajar mengasih itu lambat saudara Oh karena kita ini orang berdosa dan kita pada dasarnya egois Tapi kalau kita tetap melakukan itu Dalam hal-hal yang kecil Itu akan jadi besar Dan kalau kita lakukan hal itu Dan kita pastikan Melakukan lebih sedikit Itu akan secara perlahan-lahan jadi lebih banyak Selalu ingat Tuhan itu memulainya dengan perkara kecil Dan jangan keluar dari tempat ini dan mengatakan Saya akan ubah semua sistem di gereja Lakukan dengan sangat kecil Tiga-empat orang kumpulkan mulai doa sama-sama Dan mulai biasakan untuk menelpon satu dengan yang lain Dan mengatakan Hei aku berdoa untuk kamu loh Dan satu cerita lagi dan kita selesai Ada satu gereja gede sekali di St. Louis Saya akan kumpulkan semua pemimpin saya Dan kamu akan mengajar mereka tentang pemuritan Dan saya katakan Wah itu kesalahan besar itu Dan saya katakan Berikan saya empat daripada pengusaha di gereja mu Saya akan ketemu sama mereka Dan saya ketemu setengah tujuh pagi Karena mereka ini sangat sibuk Dan saya mulai mengajar Saya kata Apa yang kamu lakukan Just stay together And pray together And love each other Dan saya katakan Apapun yang kamu lakukan Ini aja Ketemu sama-sama Doakan sama-sama Setiap kali Setiap kali punya kesempatan Telepon Kasih satu dengan yang lain Ketemu satu dengan yang lain Karena Karena Kalau engkau gak bisa lakukan ini dalam kelompok kecil Saudara gak bisa lakukan ini pada waktu jadi besar Dan mereka mulai kelompok kecil Dan mereka mulai belajar firman Tuhan sama-sama Berdoa sama-sama Saling menelpon Saya pulang ke Manila Saya dapat email Oh gak ada yang terjadi Kamu jadi bosan nih Beberapa minggu kemudian mereka email lagi Di kelompok kecilnya tetap kecil Cuma empat Setiap enam minggu mereka email saya Gak ada yang terjadi Setiap kali mereka meng-email saya Jawaban saya email balik Jadi emailnya cuma ini Slow is fast Yang saya jawab Cuma fontnya aja saya gedein Lambat itu cepat Saya katakan Slow is fast Gitu aja terus Selama beberapa bulan kami ber-email Sudah berhenti emailnya Mungkin mereka bosan Berhenti itu kelompok kecil Beberapa minggu kemudian Saya dapat email Wow emailnya panjang Ini apa yang terjadi nih Ternyata ada satu cerita Salah seorang dari kelompok ini Namanya Ben Dia mengundang satu teman Yahudinya Yang seorang banker Dan kemudian mereka melakukan Seperti yang biasa mereka lakukan Tanya satu dengan yang lain Apa tantangan terbesarmu minggu ini? Mereka masing-masing cerita Tentang pergumulannya Dan kemudian yang baru datang ini Mengatakan tantangan terbesar saya Minggu ini Karena saya baru saja Bercerai dengan istri saya Dan kemudian mereka mulai melayani orang ini Mereka berdoa untuk orang ini Dan minggu depannya orang ini balik Minggu depannya lagi Orangnya balik lagi Balik lagi Minggu keempat, minggu kelima, minggu ke enam Dan mengatakan Minggu ini bagaimana keadaan kalian? Pada waktu mereka keliling Dia katakan begini Aku memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus Karena keempatnya jadi bingung Karena gak ada dari antara mereka Yang bahkan bagikan Injil sama dia Saya tidak mengatakan Saudara jangan bagikan Injil Tetapi orang ini Bahkan gak dengar Injil secara langsung Dia bertobat Terus kemudian yang keempat Tanya gimana ini bisa terjadi Dan dikatakan pada waktu pertama kali saya hadir Dan pada waktu saya beritahukan kepada saudara semua Bahwa saya sedang mengalami perceraian dengan istri Saya melihat bahasa tubuh kalian semua Empat-empatnya Dari duduk enak-enak Langsung penuh perhatian sama saya Saya gak pernah merasa dikasih seperti ini Dan pada waktu kalian berdoa untuk saya Saya merasa pertamanya kecil Dan saya sekarang merasa begitu besar Dan tadinya saya merasa saya sendiri Dan sekarang saya merasa saya punya pengharapan Saya punya teman seperti kalian Dan setiap kali saya datang Saya dengar kalian bicara tentang Yesus Satu kali saya bangun pagi Baca Alkitab saya Dan saya berikan hidup saya untuk Tuhan Yesus Dan kemudian Sadarlah mereka Bahwa keempatnya akhirnya sadar Bukan tentang sistem Dan mereka mulai menjangkau teman-temannya Tetangga-tetangga Dan kemudian mereka sadar ini tentang jiwa Satu jiwa Dan beberapa bulan kemudian Grupnya jadi lebih besar Mereka harus pakai dua meja Jadi sekarang ini mereka Pembawa virus kasih Dan setiap kali mereka bersing kasih Mereka gak perlu ngajar Mereka menginfeksi setiap orang Dan taukah saudara bahwa Di Manila kami gak mengajar terlalu banyak Karena mereka sudah terinfeksi Nah sekarang jadi empat meja nih Enam meja Restorannya gak bisa nampung Dan pada waktu semuanya ini sudah terjadi Empat belas sampai enam belas bulan Itu empat orang itu punya Lebih kurang dua ratus orang Di segala bagian dari kota itu Kecil itu besar Sedikit itu lebih banyak Lambat itu cepat Jangan buat kesalahan Bahwa meninggalkan tempat ini Saudara berpikir Saudara punya sistem baru Percaya bahwa saudara meninggalkan tempat ini Dengan hati yang baru Untuk menangkap roh pemuritan itu Dunia akan mengetahui bahwa Engkau muridku Bukan karena saudara pakai Alkitab King James Tapi karena engkau mengasihi Satu dengan yang lain Itu pastikan saudara Itu roh yang saudara punya Dan dengan itu saudara akan bertumbuh jauh lebih cepat Daripada apa yang saudara pikirkan Amen Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk kemarin Dan terima kasih untuk setiap perkataan yang sudah disampaikan Dan kami mengucap syukur untuk setiap pengajaran Dan lebih dari semuanya itu Kami minta hati untuk memuridkan Mari kita taruh tangan kita di dada kita Tuhan berikan kepada hati kami satu pewahyuan Untuk mengasihi yang terhilang Dan menemukan sukacita Menjadikan murid Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Amin